itu kalau enggak punya keahlian enggak dapat gak bisa enggak dapat ikan kayak gini padahal ini kondisi air lagi keadaan surut bosku nah itu sendiri tahu sendiri tuh bosku iya air semuanya dalam keadaan surut nah itu Mas Gigi sekali caduk itu dapat dua ekor ikan dapat dua ekor kadang dapat delapan ekor satu kali mencaduk iya memberatikan belanak itu ikannya selalu mengumpul ya Iya kalau malam hari Oke bosku jumpa lagi bersama saya pacar Juber dan di sami saya bosku Mas Kiki saya berada di area tepi sungai Sungai Kali Cebru yang berada di kawasan Desa Malakasari kecamatan Gebang Kabupaten Cerbon nah ini malam ini bosku rencana saya bersama Mas Kiki mau berburu ikan melanak Oke bosku kita lanjut seperti apa Mas Kiki berburu ikan melanak mudah-mudahan Mas Kiki dalam berburu ikan melanak mendapatkan hasil atau mendapatkan buru yang di hadapan Oke kita lanjut Mas Kiki lanjut let's go kita lanjut bosku ikuti saja perjalanan Mas Mas Kiki seperti apa dalam berburu ikan melanak itu Mas Kiki nya dilakukan bosku katanya lanjut Oke siap let's go Muzik 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 besar-besar coba ambil ini ditaruh coba pakai tunjukan ini nah itu bosku yukan banaknya dan banak sungai Kali Cebru nah itu udah berangkat 5 ekor baru berangkat nah itu suasananya bosku itu mas Kiki saya bersama dengan mas Kiki ini bosku lagi berburu ikan banak menggunakan seser atau caduk di sungai Kali Cebru nah itu sungainya bosku sungainya lagi surut airnya nah itu mas Kiki nya tuh di depan nah itu bosku lumayan besar buruannya tuh nah itu dua ikan banaknya sambil ke kayak apa ikan banaknya nah itu bosku ikan banaknya besar itu dapat dua ini jarang bosku yang ini jarang bosku yang pandai ikan banak di sungai airnya sungai itu kalau nggak punya keahlian nggak dapat ini kondisi air lagi kadang surut bosku nah itu sendiri tahu sendiri itu belumput nah itu dapat lagi satu lumayan lah yang yang ini itu yang yang itu yang itu orang itu yang itu yang itu yang itu yang itu yang banyak-banyaknya agar channel Bajar Juber bisa berkembang let's go nah itu pasku kita lihat dapat dua kecil-kecil kecil itu dapat dua katanya kecil-kecil kecil-kecil lumayan lah kecil juga iwak juga namanya ikan kecil juga namanya ikan kata kecilnya pasti laku lumayan aja dapat segini itu itu dapat banyak lah itu itu ikan banak bosku mas Kiki itu adalah orang yang ahli dalam bidang berburu berburu apa aja dia pandai bosku let's go kita cari lagi mas Kiki kemana balik lagi ke selatan nah itu katanya balik lagi mau ke dari selatan ke utara udah pas dekat muara dekat laut dia balik lagi ke selatan lagi selalu bolak-balik terus di sungai tapi ikannya tetap ada bosku karena ikan banak itu kalau malam itu banyak bosku dan ikannya lincah kalau kita yang menggunakan seser yang enggak kecepatannya itu enggak cepat waktu menangkap atau mencaduknya enggak akan bisa enggak bisa ketangkap kata kikinya harus punya kecepatan dalam hal menyaduk supaya bisa memperoleh hasil buruan yaitu ikan banak soalnya ikan banak itu larinya lumayan kesit oke jangan kemana-mana bosku ikuti terus video pacar juber kali ini pacar juber bersama mas kiki sedang berburu ikan banak di sungai kaliceberu nah kita melewati jembatan lagi jembatannya bosku kayak gini bismillahirrahmanirrahim bosku jembatannya kayak gini bosku alhamdulillah nah itu bosku berapa berapa oke dapat empat dapat empat dapat ikan banak empat dapat empat ekor dapat ikan banak empat ekor ternyata mudah sekali mencari ikan banak ya kalau orang yang udah terbiasa kalau nggak biasa mungkin nggak bisa 1 ekor pun susah untuk menangkapnya soalnya ikan banak sendiri ikan ikan yang cukup cukup mincah dalam bergerak nah itu sudah mas gini pakai lampu lampunya nggak begitu terang bosku jadi ikannya nggak kaget lari kalau ini saya kan pakai lampu yang terang jadi ikannya udah pada lari kalau mas gini lampunya agak agak redup jadi ikan itu itu ya kelihatan tenang ketika di tepi dapat banyak kita nanti sampai satu jam lagi lah atau lebih biar dapat banyak kita ikuti nah itu kena lagi dapat lagi bosku dapatnya kecil tapi kecil lah kecil juga lumayan lah kecil juga namanya ikan kalau ikan seperti itu di Vietnam itu laris nah itu mas kikinya tuh di depan oleh beli kik nah itu katanya dapat bosku nah itu ikannya dapat berapa kik berapa kik berapa kik berapa kik kira-kira kik nah itu bosku ikannya tuh ikannya tuh kita shot aja bosku biar jelas shot tuh tuh ikannya ikan belanak semua ada ikan lain ikan belanak semua ini ikan berangkatnya jam berapa mas Gigi jam habis maghrib atau habis sisa habis sisa habis sisa berarti jam kisaran jam tujuannya iya pulang jam berapa mas Gigi kira-kira jam 12 jam 12 ya nah itu bosku tadi juga berangkat habis sisa nah itu ikannya dapat 2 kg aja iya 2 kg udah dapat ikan-ikan belanak semua tadi berangkat habis sisa jam tujuan kurang lebih nah itu ikannya dapatnya 2 kg cuman tadi itu posisi air sungai nya lagi surut kalau air sungai nya surut ikan nya ada itu gak kelihatan terlalu air nya terlalu keruh kalau air sungai nya lagi air pasang itu air nya bening dan ikan nya itu juga banyak banyak yang menepi karena air nya pasang itu kan tadi posisi air nya air lagi kadang surut ya iya udah berapa lama Kih mencari kayak gini Kih udah lama kira-kira berapa berapa bulan atau berapa tahun udah 5 tahun 5 tahun cari ikan kayak gini iya nah ini kalau cari pakai alatnya kayak gini terus pakai seser iya gak pernah pakai alat lain enggak enggak ya barangkali mas Kiki ada alat lain atau setrum lah atau apalah tapi enggak ya enggak pakai setrum enggak pakainya pakai ini posku itu mas Kiki kalau nyari ikan belanak di sungai itu pakai caduk bukan pakai setrum karena mas Kiki tahu alat yang menggunakan setrum itu ya merusak lah nah ini kan alat yang ramah enggak merusak kalau setrum kan itu yang kecil yang besar itu kena setrum mati itu tangannya sering sakit enggak mas Kiki? kalau awal pertama enggak sakit kalau lama-lama ya sakit sakit kenapa bisa sakit mas Kiki? alasannya apa? kenapa? karena saya nyari ikan belanaknya kayak gini oh iya 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 jadi tangannya cepet lelah ya iya karena beban caduk juga agak berat ya Kiki ya iya apalagi mencanduk mencanduk atau mencanduk atau mencanduk ikan di air itu iya terasa berat tapi setiap hari cari kayak gini enggak mas Kiki? iya enggak sih enggak jadi enggak enggak setiap hari mas Kiki itu cari ikan belanak seperti ini enggak ya? enggak kalau mas Kiki mau mau cari ikan belanak ya berangkat mencari ikan belanak kalau mas Kikinya lagi inginnya cari kepiting cari kepitingnya mas Kiki iya nah ini rencana mau apa mas Kiki? mau pulang atau mau gimana? mau pulang ya? karena disini juga waktunya sudah malam dan angin anginnya sangat kencang ya sangat dingin lah karena disini lagi musim angin kumbang ya Kiki iya oke teman-teman sekarang saatnya kita pulang dan mas Kiki tadi juga udah capek mau istirahat karena saat ini udara sangat kencang dan malam pun mungkin larut jadi ini rencana mau memutuskan untuk pulang jangan lupa teman-teman tonton terus video saya mudah-mudahan dan jika teman-teman ingin selalu mengikuti video-video yang saya tayangkan jangan lupa teman-teman like subscribe dan klik loncengnya ya agar teman-teman bisa mengikuti video yang berikutnya dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bosku kita waktunya pulang ini bosku karena malam yang larut dan udara disini sangat ya sangat kencang lah badan juga saya terasa dingin lah karena disini lagi musim angin kumbang bosku oke bosku ya ya